Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kehidupan belatar di Madura juga tidak dapat dipisahkan dengan tradisi remoh atau to'oto Tradisi remoh atau arisan kaum belatar merupakan institusi budaya pendukung dan pelestari eksistensi carok Remoh berfungsi ganda sebagai tempat transaksi ekonomi sekaligus penguatan status sosial Juga merupakan sarana untuk membangun jaringan sosial di kalangan belatar Remoh bisa mengumpulkan uang dalam jumlah besar dalam tempos malam Pada awalnya, tradisi ini berfungsi sebagai media kumpul-kumpul atau perkumpulan dalam rangka Mengumpulkan saudara satu kampung yang diisi dengan acara saling membantu satu dengan yang lainnya Lewat sumbangan duit semacam arisan yang merupakan pengikat dari kumpulan ini Tujuan lain dari tradisi ini untuk mempererat tali silaturrohmi antar masyarakat desa, kecamatan Bahkan sampai lintas kabupaten di Madura Pada awalnya, budaya ini cukup efektif dan mampu meredam carok Karena apabila terjadi carok antar satu dengan yang lain atau antara desa satu dengan yang lain Maka masing-masing tetuah belataran dari otok-otok tersebut akan berkumpul dan bermusyawarah untuk mencari penyelesaian soal carok tersebut Dan terbukti banyak manfaatnya Sayangnya kegiatan ini kemudian bergeser dan bahkan terkadang muncul permasalahan baru Yakni bagi mereka yang punya utang dari arisan tersebut bisa timbul carok Dan ini terjadi di beberapa kasus Bahkan tak jarang dari anggota tersebut kemudian kabur menjadi TKI Namun di sisi lain Terkadang ada sang tetuah yang mesti sebagai penengah Akan ikut-ikutan memburu anggota yang mangkir tersebut Inilah yang kemudian membingungkan Karena yang berkembang kemudian Perkumpulan tersebut bukan sebuah ajang yang baik dan bisa jadi penengah Namun justru sebaliknya menambah permasalahan baru yang lebih serius Tradisi remoh yang berfungsi sebagai ajang perkumpulannya para jagoan atau belatar dari seluruh wilayah Baik dalam lingkup desa sampai lingkup kabupaten Ataupun antar kabupaten di Madura Baik dalam lingkup desa sampai lingkup kejamatan Ataupun antar kabupaten di Madura Sebagai sebuah tradisi Remoh sudah menjadi institusi sosial dan budaya Yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pesertanya Tidak hanya manfaat memperoleh keuntungan ekonomi Tapi remoh juga menjadi ajang yang sangat prestisius bagi belatar Secara kultural Remoh sebagai media persaingan Untuk memperoleh pengakuan sosial bagi belatar dalam masyarakat Melalui remoh itulah pertemuan informal kalangan belatar dilangsungkan Kalangan belatar dapat saling mempertukarkan segala informasi Khususnya rapot keburukan yang terjadi di daerahnya masing-masing Bagi belatar yang daerah kekuasaannya minim akan tindak keburukan Maka prestisnya di kalangan belatar lainnya akan meningkat Sebab di persepsi belatar yang bersangkutan benar-benar dihormati Dan memiliki kewibawaan di mata warganya Melalui remoh ini Kalangan belatar berlomba-lomba memberikan materi kepada belatar yang mengadakan remoh tersebut Dan setiap pemberian uang itu diumumkan bagi belatar yang sanggup memberikan uang paling banyak Maka ia akan ditempatkan pada posisi yang tinggi di kalangan belatar lainnya Pada tradisi remoh jumlah tamu yang datang bisa mencapai ratusan orang dari pelosok kabupaten Bahkan tidak jarang di luar kabupaten Sedangkan pada tradisi tootok biasanya hanya mencapai puluhan orang saja Karena undangan yang disebar hanya pada lingkungan yang terbatas Keduanya sama-sama bermaksud dan mempunyai tujuan Yaitu untuk mensyukuri diri sendiri dan keluarga Tradisi remoh pada prinsipnya merupakan ajang berkumpulnya para orang jago dan belatar dari seluruh desa Melalui tradisi ini Mereka dapat memperkenalkan kapasitas dirinya Sekaligus akan memperoleh pengakuan secara sosial dari halayak yang lebih luas Seorang jago yang ikut dalam anggota remoh Sudah dibastikan menjadi orang belatar Sebaliknya orang belatar sudah pasti ikut remoh Namun belum tentu sebagai seorang jago Begitu seorang sudah diakui sebagai seorang jago atau belatar Biasanya statusnya diperlakukan sebagai tokoh informal yang disegani Bahkan ditakuti Bahkan semua orang yang ada di lingkungannya menjadi pengikutnya Secara ekonomi Tradisi ini merupakan suatu sarana bagi pesertanya Untuk mengumpulkan uang dalam jumlah yang relatif besar Hanya dalam jangka waktu semalam Semua itu tergantung pada uang bubuan Yaitu jumlah uang yang pernah diserahkan kepada anggota yang lain Semakin besar jumlah uang bubuan Semakin besar pula jumlah uang yang kembali Uang yang telah diserahkan pada prinsipnya adalah simpanan yang baru dapat dinikmati Jika kelak dia sendiri menyelenggarakan remoh Menurut aturan tidak tertulis yang telah disepakati Jumlah uang yang kembali harus lebih tinggi daripada yang pernah diterimanya Keberhasilan remoh diukur dari beberapa banyak perolehan uang bubuan Remoh selalu diadakan pada malam hari Mulai pukul 22.00 Dan berakhir sekitar pukul 5 pagi keesokan harinya Biasanya ditempatkan di halaman rumah Hampir semua tamu yang datang menggunakan pakaian adat madura yang disebut pesa Yaitu baju berlengan panjang dengan warna hitam Dan tidak berkancing yang biasanya dipadukan dengan gombor Yaitu celana longgar warna hitam pula Di balik baju pesa terlihat kaos dengan warna corak belang-belang mendatar Antara warna merah dan putih Warna merah dan putih bermakna memperlihatkan sikap tegas yang dimiliki orang madura Mereka juga mempunyai semangat juang yang tinggi dalam menghadapi segala hal Maka tidak heran jika ada orang madura selalu menggunakan kaos belang-belang merah putih Para tamu yang masuk dengan membawa senjata Wajib menaati aturan yang tidak tertulis yang sudah disepakati bersama Aturan-aturan ini antara lain jika anggota membawa celurit Maka harus dipegang oleh kanan kiri dengan posisi terbalik Pada saat duduk bersilah, celurit harus diletakkan persis di bawah persilangan kaki Dengan posisi menghadap ke badan Sedangkan posisi pegangannya harus berada di sisi kiri Jika membawa pisau, harus juga dalam keadaan terbungkus Yang harus diselipkan persis di bagian muka perut Dan terlihat jelas oleh tamu Dan pada duduk bersilah, pisau harus diambil kemudian diletakkan di persilangan kedua kaki Posisinya pun harus menghadap tubuh dan pegangan berada di sisi kiri Aturan itu harus ditaati semua tamu tanpa terkecuali Jika tidak ditaati, maka akan terjadi peristiwa Hingga akhirnya carok tidak terhindarkan Ada kalanya remoh dikaitkan dengan peristiwa carok Biasanya disebut remoh carok Yang dengan sengaja diselenggarakan oleh peserta yang kebetulan dirinya atau anggota keluarganya Terlibat peristiwa carok dan berhasil membonoh lawannya Selain ada remoh carok Ada pula aktivitas keagamaan Yaitu tahlilan carok Pelaksanaannya dilakukan seminggu atau beberapa hari sebelum carok terjadi Dan sifatnya sangat rahasia Sehingga hanya dihadiri keluarga terdekat saja Tahlilan ini khusus ditujukan kepada musuh yang akan dihadapinya Dalam tahlilan carok Musuh sudah dianggap mati sebelum carok dilaksanakan Dengan demikian Tahlilan carok mengandung simbolisasi Upacara kemenangan Yang diyakini pasti akan diraihnya Sebelum remoh dimulai Semua tamu harus mendaftarkan diri kepada petugas yang memang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara Di dalam tradisi remoh Biasanya mereka membuat kelompok-kelompok besar yang terdiri dari 3 sampai 4 rombongan yang beranggotakan 10 sampai 15 orang Setiap tamu diberi kesempatan menari sekali selama 15 menit Setelah itu barulah dimulai acara pemanggilan para tamu Dengan cara seperti orang yang berteriak oleh tukang panggil yang maju ke area tari Yang pertama dipanggil adalah ketua rombongan atau koordinator Setelah itu barulah anak buahnya Ketika peserta dipanggil Dia akan langsung menjawab bedah atau ada Kemudian dimajukan ke area tari Namun sebelumnya ia harus menuju ke tukang catat atau tukang tulis Yaitu orang yang bertugas mencatat nama dan alamat Serta besaran uang yang akan ia serahkan Setelah itu ia mulai menari dengan 2 orang penari laki-laki Sambil menyelipkan lembaran-lembaran uang kebalik baju si penari Semakin banyak uang yang diselipkan Semakin bagus pula Karena disaksikan banyak tamu yang lain Satu hal lagi yang menunjukkan ia sebagai orang belater Biasanya uang yang diselipkan nominalnya sangat kecil Hal ini untuk memberi kesan bahwa dia memiliki banyak uang Dan uang ini menjadi milik penari sepenuhnya Menurut informasi Para penari itu sebenarnya laki-laki Mereka sengaja menghias diri mereka Layaknya penari perempuan Hal ini dibaksudkan agar tidak terjadi kecempuruan Antara sesama anggota Dengan demikian Terjadinya konflik yang berdimensi tidak sopan yang sangat potensial Bagi terjadinya carok dapat dicegah Saat menari Setiap tamu menentukan sendiri jenis tarian dan gending yang diinginkan Itulah eksistensi belater terhadap tradisi remoh atau to-oto Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua Dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh